Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fakir, Al-Wiyasigraf Jangan lupa untuk semua Share, subscribe Dan juga like video-video yang ada di CRTV Mudah-mudahan berkah untuk semua Dan pastinya bermanfaat untuk semua Amin, amin, rabbal, amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'in Wala umri dunia wadin Wassalatu wassalam Wala asrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala allihi wa sahbihi ajmain Amma ba'du Seiring puji yang tak pernah henti Hanyalah milik Allah yang mahasuci Senandung rindu yang tak pernah layu Hanyalah milik Allah yang maha tahu Segenap sanjung tertumpu Hanyalah milik Allah yang maha agung Salawat berbingkai salam Marilah kita sanjungkan kepada Mahkota alam Pelipur lara dikala duka Pengobat kalbu dikala rindu Penenang hati dikala tersakiti Yakni Habibana wa nabiyana wa rasulana Muhammad Hadirin jamaah salat tarawih Serta salat witir yang berbahagia Dalam kesempatan yang indah ini Izin kalah saya untuk menyampaikan Sebuah kuliah tujuh menit Atau yang sering kita dengar sebagai Kultum dengan tema Bahaya perilaku dengki Di antara sifat tercelah Yang dilarang oleh syarah adalah Hasad Dan Allah subhanahu wa ta'ala Telah memerintahkan Kepada kita untuk berlindung darinya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Katakanlah Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh Dari kejahatan mahluknya Dan dari kejahatan malam Apabila telah gelap gulita Dan dari kejahatan wanita-wanita Tukang sihir yang menghumbus pada buhul-buhul Dan dari kejahatan orang yang dengki Apabila ia dengki Quran surat al-falak ayat 1-5 Al-Rogib berkata Hasad adalah berangan-angan Agar nikmat itu hilang Dari orang yang berhak menerimanya Bahkan Mungkin angan-angan itu Dibarengi dengan aksi Untuk menghilangkan nikmat tersebut Dan hasad ini Sebagai sifat bagi mahluk terburuk Allah subhanahu wa ta'ala Yaitu orang-orang Yahudi Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala Sebagian besar ahli kitab Menginginkan agar mereka Dapat mengembalikan kamu Kepada kekafiran Setelah kamu beriman Karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri Setelah nyata bagi mereka kebenaran Quran surat al-Baqarah ayat 109 Diriwayatkan oleh al-Bukhari dan muslim Dari Anas bin Malik r.a Bahwa Nabi Muhammad s.a.w. bersabda Janganlah kalian saling memarahi Janganlah saling mendengki Janganlah saling membelakangi Dan jadilah hamba Allah yang bersaudara Diriwayatkan oleh muslim dari Abi Said al-Qudri Bahwa Jibril alaih salam mendatangi Nabi Muhammad s.a.w. Dan berkata Wahai Muhammad Engkau sedang mengeluh karena suatu penyakit Maka Nabi Muhammad s.a.w. menjawab Ya Lalu Jibril berkata Dengan nama Allah s.w.t Aku merukyahmu Dari segala sesuatu yang menyakitimu Dan dari kejahatan setiap jiwa dan mata orang-orang yang dengki Hanya Allah lah yang menyembuhkanmu Dengan nama Allah s.w.t Aku merukyahmu Ibn Rajab berkata Hasad ini terpatri dalam tabiat manusia Sebab manusia tidak suka jika diungguli dengan beberapa kelebihan oleh orang lain Lalu setelah itu manusia terbagi menjadi beberapa bagian Di antara mereka ada yang berusaha untuk menghilangkan nikmat atau kelebihan yang terdapat pada orang yang didengki Dengan cara yang salah baik perkataan dan perbuatan Dia berupaya agar nikmat itu berpindah kepada dirinya Di antara manusia ada yang berusaha menghilangkan nikmat itu dari orang yang didengki Tanpa berupaya untuk memindahkannya dari orang yang didengki Dan bagian ini adalah yang paling terburuk dan paling jelek Dan inilah hasad yang tercela dan dilarang Itulah dosa iblis Dimana dia dengki melihat Adam a.s. Setelah melihat bahwa dia melebihi para malaikat Karena Allah menciptakannya dengan tangannya Memerintahkan para malaikat bersujud di hadapannya Mengajarkannya nama segala sesuatu Dan menempatkannya di sisinya Lalu iblis senantiasa berupaya mengeluarkan Adam dari surga Sehingga dia dikeluarkan darinya Di antara manusia ada yang sengaja mendatangkan hasad itu kepada dirinya Lalu dia mengelolanya di dalam jiwanya dengan tenang Agar nikmat yang ada pada orang lain itu menjadi hilang Maka ini sama dengan orang yang bertekad mengerjakan kemaksiatan Dan kelompok yang lain ada yang hasad Namun dia tidak berangan-angan agar nikmat itu hilang dari orang yang didengki Namun dia berupaya untuk meraih keunggulan seperti yang diraih oleh orang lain itu Namun jika keunggulan orang yang didengki berupa keunggulan duniawi Maka dengki terhadapnya tidak memberikan kebaikan Sebagaimana firman Allah SWT Berkatalah Orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia Semoga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada korun Sungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar Quran Surat Al-Qasas ayat 79 Namun jika kelebihan itu dalam urusan agama Maka hasad dalam perkara ini sangat baik Dan Nabi Muhammad SAW berangan-angan agar beliau dimatikan sebagai mati syahid di jalan Allah SWT Nabi Muhammad SAW bersabda Tidak ada hasad kecuali dalam dua perkara Seorang laki-laki yang diberi Allah Al-Quran Dan dia beribadah dengannya pada waktu malam dan siang Dan seorang laki yang diberikan Allah SWT harta Dan dia menafkahkannya pada waktu siang dan malam Inilah yang disebut dengan gitbah Dan dinamakan dengan hasad sebagai bentuk majas semata Dan kelompok yang lain ada orang yang merasakan kedengkian di dalam dirinya Dan dia berusaha menghilangkannya dengan berbuat baik kepada orang yang didengki Berdoa baginya dan menyebarkan keunggulan orang yang dihasati Selain itu dia berusaha menghilangkan rasa dengki yang terdapat pada dirinya Sehingga Allah SWT menggantikan perasaan hatinya Dengan keinginan agar saudara-saudara semuslimnya Yang didengki itu lebih baik Dan lebih utama darinya Ini adalah tingkatan iman tertinggi Dan merupakan pelakunya seorang mu'min yang sempurna Ibnu Sirin berkata Aku tidak pernah dengki kepada seorang pun dalam urusan duniawi Sebab jika dia termasuk penghuni surga Maka bagaimana mungkin aku hasad kepadanya Pada urusan dunia yang dihina dibanding surga Dan jika dia termasuk penghuni neraka Bagaimana mungkin saya dengki kepadanya Dalam urusan dunia kalau akhirnya dia berujung pada neraka Abu Darda berkata Tidaklah seorang memperbanyak mengingat mati Kecuali kesenangan dan hasadnya akan menjadi sedikit Ibnu Abbas berkata Sesungguhnya aku membaca ayat-ayat di dalam kitab Allah SWT Dan aku berangan-angan agar semua manusia mengetahui seperti apa yang aku ketahui Mu'awiyah R.A. berkata Setiap manusia mampu untuk merelakan orang lain Kecuali orang yang dengki terhadap kenikmatan orang lain Maka dia tidak rela Kecuali dengan hilangin nikmat tersebut dari orang lain Dikatakan Setiap permusuhan bisa diharapkan kepadamannya Kecuali permusuhan yang didasarkan pada dengki Diriwayatkan oleh Turmuzi Al-Zubair bin Al-Awam Bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda Telah merasuk kepada kalian penyakit umat-umat sebelum kalian Yaitu penyakit hasad dan saling membenci Dialah yang memangkas Aku tidak katakan memangkas rambut Namun memangkas agama Demi yang jiwaku berada di tangannya Kalian tidak akan masuk surga Kecuali dengan beriman Dan tidak akan beriman sehingga kalian saling mencintai Dan tidakkah aku beritahukan kepada kalian Suatu perkara yang biasa menegakkan hal itu bagimu Sebarkanlah salam diantara kalian Ibnu Qoyim Rahimahumullah berkata Kejahatan orang yang dengki Akan tertolak dengan beberapa perkara Yaitu Yang pertama Berlindung kepada Allah SWT dari kejahatannya Dan meminta pengawasan dan kembali kepada Allah SWT Yang kedua Bertakwa kepada Allah Dengan menjaga perintah dan larangannya Allah SWT berfirman Jika kamu sabar dan bertakwa Niscaya Tipu daya mereka sedikit pun Tidak mendatakan kemudaratan kepadamu Quran Surat Al-Imran ayat 120 Yang ketiga Bersabar atas permusuhan seseorang atas dirinya Dia tidak melawannya Tidak pula mengeluh dan mengembangkan sikap buruk hasad terhadap dirinya Yang keempat Bertawakal kepada Allah Barang siapa yang bertawakal kepada Allah SWT Maka cukuplah Allah baginya Yang kelima Kembalinya kepada Allah Ikhlas dalam beribadah kepadanya Dan menjadikan cinta dan rela kepadanya sebagai tujuan pribadinya Yang keenam Bertawab dari segala dosa yang diupayakan oleh musuh-musuhnya terhadap dirinya Yang ketujuh Berusaha bersedekah dan berbuat baik Yang kedelapan Dan ini adalah kiat yang sangat sulit Yaitu memadamkan api kedengkian orang yang hasad dengan berbuat baik kepadanya Yang kesembilan Yang terakhir Mentauhidkan Allah SWT Dengan sebenarnya Dan mengembalikan pemikiran tentang suatu sebab kepada zat yang menciptakan sebab Yaitu Allah yang maha perkasa dan bijaksana Sebab Segala kendali dan perkara Hanya ada di tangan Allah SWT Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan Terima kasih atas segala perhatian Mohon maaf apabila ada kesalahan Akhir kata Hidup sendirian tanpa kekasih Cukup sekian dan terima kasih Wabilahi Taufiq Wahid Dayah Terima kasih telah menonton